Assalamualaikum, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan kekinian yang cocok banget dititip di kantin sekolah atau dijual gerobakan pinggir jalan pastinya laris manis. Jadi ide jualan online ini juga oke banget. Oh iya, buat teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Langsung saja kukus 500 gram pisang matang yang sudah kita kupas. Pisangnya ini kita kukus sampai teksturnya empuk ya teman-teman. Ini boleh kita cek terlebih dahulu menggunakan tusuk lidi seperti ini. Kalau sudah empuk ini bisa langsung kita angkat dan sisihkan ke wadah. Selagi pisangnya masih panas, ini langsung saja kita haluskan. Gak halus banget juga gak apa-apa ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan butter atau bisa diganti dengan margarin. Tambahkan juga 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh panili bubuk. Ini butternya masih beku, baru aku keluarkan dari kulkas. Pisangnya masih hangat, jadi butternya kita lelehkan terlebih dahulu sambil kita aduk. Lanjut tambahkan 100 gram tepung tapioca, 70 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras. Lanjut ini kita aduk sampai tercampur dan kita uleni ya teman-teman. Terakhir tambahkan 50 ml santan atau sesuai kelembaban yang pas. Lanjut ini kita akan uleni menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih sebelumnya. Sudah kita uleni dan tercampur merata, lanjut ambil 10-15 gram adonan. Aku gunakan sendok takar seperti ini ya teman-teman. Kemudian adonannya ini kita bulatkan seperti di video. Kalau sudah sisihkan ke wadah, lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sudah selesai kita bulatkan semua adonannya. Ini teman-teman bisa simpan di freezer sebagai stock atau langsung digoreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini sudah kokoh, bisa kita aduk balik. Setelah mulai kering dan kuning kecoklatan, ini sering-sering kita aduk supaya matangnya merata. Baru kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sampai selesai. Untuk kemasannya aku pakai strep foam buah yang aku alasi dengan kertas seperti di video. Isi jajanan ke dalam strep foam. Ini muatnya 12 piece ya teman-teman. Kemudian beri topping glaze sesuai selera. Satu kemasan ini kalian bisa jual dengan harga Rp10.000. Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Untuk tambahan toppingnya aku juga beri kacang sangrai. Atau teman-teman mau pakai topping lain bebas ya sesuai selera. Tara, ini dia bola-bola pisang kita sudah jadi. Tampilannya menarik kekinian, rasanya juga enak. Cocok jadi jualan online maupun offline. Terutama jual gerobakan pinggir jalan pastinya laris manis. Jika dititip di kantin sekolah bisa dikemas Rp2.000an. Supaya lebih terjangkau anak-anak. Pembeli kita sediakan juga sendok garpu seperti ini supaya gampang makannya. Pokoknya teman-teman yang bingung mau jualan atau ide bisnis apa. Ini aku rekomendasikan banget ke kalian. Selamat mencoba! Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan Assalamualaikum.